langsung aja, ini bagian yang terpenting kita masukkan lesantannya halo semuanya kembali lagi dengan WHS channel salam sehat ya teman-teman hari ini aku mau bikin satu kudapan yang seger-seger enak apalagi ini bulan puasa ya teman-teman yaitu kolak pisang dan ubi bahan-bahannya sudah aku siapkan semua disini aku pakai ubi sebanyak 300 gram juga pisangnya itu sebanyak 300 gram ya teman-teman dan aku pakai pisangnya itu pisang nangka kalau teman-teman gak mau pakai pisang nangka boleh yang lainnya, boleh pisang kepok pisang tanduk atau pisang kapas juga sudah aku siapkan santan daun pandan gula merah nanti kita iris-iris kita rajang ya teman-teman supaya mudah cairnya juga garam secukupnya juga aku siapkan air ini teman-teman banyak airnya itu 1300 ml ya teman-teman oke langsung aja kita bikin ya aku udah masak airnya ya teman-teman dan ini udah mendidih aku langsung masukkan aja untuk ubinya pelan-pelan karena ini panas juga pisangnya ya teman-teman jangan lupa masukkan pandannya juga garam kita masak sampai ubi dan pisangnya ini matang ya teman-teman jangan lupa dukung channel aku ya teman-teman supaya channel aku semakin berkembang dan aku lebih semangat lagi bikin kontennya dengan cara subscribe like dan bunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku juga boleh share ya teman-teman yang sudah mendukung udah subscribe udah setia thank you banget ya teman-teman glad bless you oke teman-teman ini udah setengah matang tiba waktunya kita akan memasukkan gulanya kita aduk kita masak lagi ya teman-teman sampai gulanya ini larut semua dan pisang serta ubinya ini ada rasa manisnya juga gulanya meresap teman-teman ini udah matang pisang dan ubinya juga apa namanya gulanya udah larut langsung aja ini bagian yang terpenting kita masukkan santannya wah oke teman-teman ini kolak pisangnya sudah matang ya kita akan matikan kompornya dan kita akan plating dan siap untuk disajikan ya teman-teman kolak pisang dan ubinya nah teman-teman masakannya sudah jadi kolak pisang ubinya seperti ini hasilnya teman-teman ini aromanya menggoda sekali wangi banget harum ya teman-teman dan rasanya itu manis ada asam-asamnya sedikit dari buah pisang nangkanya ya teman-teman pokoknya pas banget cocok banget untuk menu berbuka puasa kita ya duh rasanya udah gak sabar lagi menunggu nanti sore terima kasih buat teman-teman yang udah mengikuti video aku dari awal sampai akhir dan gak skip thank you banget mudah-mudahan video aku ini boleh berpanfaat berguna dan boleh menjadi berkat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk dukung terus channel aku dengan cara subscribe like dan bunyikan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku dan channel aku semakin berkembang juga aku semakin semangat lagi untuk bikin kontennya ditunggu juga untuk komennya terima kasih banyak selamat mencoba God bless you salam sehat bye bye bye